Kisah ini merupakan lanjutan kisah Bala Krishna Saat Krishna palsu membakar rumah Subhala Kamala berkata Krishna apa yang kamu lakukan Setelah membakar rumah Subhala Krishna palsu kemudian pergi dari sana Saat itu Bala Ram menemui Krishna dan berkata Ayah marah karena kenakalanmu dan dia telah mengurungmu di ruangan ini Jadi aku tidak bisa berbuat apa-apa Krishna Tapi aku bisa membawakan mentega untukmu Krishna berkata mentega haruskah aku memakannya tidak kakak Ayah telah memerintahkanku untuk tidak makan mentega sepanjang hari Saat itu Pata Lasur melempar tombak saktinya ke arah perisai Krishna Tapi perisai itu hanya retak dan tidak hancur Pata Lasur berkata lubang yang sangat kecil Tombak ini juga tidak bisa menghancurkan perisai perlindung ini Tapi aku telah mengumpulkan kekuatan Dewa Siwa di dalamnya Semua ini adalah pengaruh kekuatan Krishna Tapi aku tidak akan berhenti Krishna berkata Pata Lasur Kamu telah memainkan permainan yang bagus Kamu telah memperoleh kekuatan dari Dewa Siwa dengan menyembahnya Dengan setiap putiran tubuhmu kamu telah menciptakan tombak itu Aku harus menunjukkan rasa hormat untuk tombak yang memiliki kekuatan Dewa Siwa Itu sebabnya kamu bisa membuat lubang kecil di perisai itu Kamu tidak dapat memecahkannya Pata Lasur mengambil bentuk abu dan masuk melalui lubang kecil itu Krishna berkata kamu akan bertemu kematianmu dan bukan tujuanmu Selamat datang Pata Lasur Pata Lasur berkata bukan mencari Krishna di Gokula Akan lebih baik jika aku mengambil Gokula Maka seluruh Gokula akan pergi bersamaku ke dunia bawah Dan kemudian Krishna tidak akan mampu melakukan apapun terhadapku Pata Lasur membesarkan tubuhnya dan saat itu Krishna pergi keluar menemui Pata Lasur Krishna berkata lihat aku datang kepadamu Pata Lasur Mengapa kamu mengambil seluruh Gokula karena aku Pata Lasur berkata Krishna itu baik bahwa kamu telah rela datang kepadaku Apakah kamu takut melihat kekuatanku Dengar aku telah menghancurkan pelindungmu dan telah memasuki Gokula Apakah kamu menyadari betapa kuatnya aku Tapi ingat tidak ada lagi tipuan sekarang atau Gokula akan hancur Krishna berkata tidak tidak aku tidak akan melakukan penipuan apapun sekarang Sekarang akan menjadi duel kita berdua Jika kamu memiliki keberanian ayo kita keluar dari Gokula ke medan perang Akan sangat memalukan untukmu jika aku mengalahkanmu di depan seluruh Gokula Pata Lasur berpikir Sementara aku melawan Krishna di luar Gokula Krishna palsu akan menghancurkan Gokula Bocah bodoh sedang mencoba untuk bertindak cerdas sekarang aku akan memberimu pelajaran Pata Lasur berkata Krishna aku menerima tantanganmu tapi perlu ingat bahwa tidak ada tipuan sekarang Mereka kemudian pergi ke hutan untuk melakukan pertarungan terakhir Pata Lasur berkata wahai anak ajaib sampai sekarang kamu telah banyak membodohiku tapi hari ini Kamu akan dihukum karena semua keberanianmu Sekarang kamu tidak akan bisa memasuki Gokula hidup-hidup Krishna berkata apakah kamu akan terus berbicara atau kamu Akan melakukan sesuatu Kamu ingin membunuhku ayo bunuh aku Pata Lasur melempar bola api ke arah Krishna sambil berkata terima ini Tapi Krishna melempar bola air untuk memadamkan api milik Pata Lasur Pata Lasur marah dan melempar batu ke arah Krishna Tapi Krishna mengembalikan semua batu itu dengan kekuatan anginnya Krishna berkata Pata Lasur apa yang terjadi? Mengapa kamu menjadi terdiam? Apakah kamu memiliki senjata lain? Atau apakah kamu sudah menggunakan semuanya? Pata Lasur berkata sekarang aku akan menghancurkanmu Perhatikan wujud terakhir aku Pata Lasur membesarkan tubuhnya dan bersiap menyerang Krishna Saat itu, para penduduk berusaha memadamkan api di rumah Subhala Kamala berkata api macam apa ini itu bahkan tidak padam meski telah disiram air yang banyak Tentunya ini adalah api ilusi ya Tuhan Tolong lindungi kami Jika tidak semuanya akan hancur Penyihir berkata api ini tidak akan mati Karena ini bukan api biasa Ini api yang diciptakan oleh Krishna palsu Nanda berkata api ini telah mengambil bentuk yang menghancurkan Oh Dewa Wisnu Tolong lindungi Gokula Aku tidak tahan melihatnya terbakar Saat itu Pata Lasur mengangkat sebuah bukit dan melempar ke arah Krishna Sehingga membuat Krishna terjatuh Dan tidak sadarkan diri Pata Lasur tertawa dan berkata Oh Krishna Kamu pikir kamu sangat kuat Selamatkan dirimu jika kamu memiliki keberanian Hari ini aku akan menghancurkanmu di bawah kakiku Tidak aku tidak akan membunuhmu Yang akan membunuhmu adalah Raja Kansa Krishna bayangkan saja bagaimana nasibmu karena kemarahannya Saat itu di Gokula hujan terjadi dan memadapkan api Penduduk berkata Tuhan mendengar doamu Sepertinya hujan ini dikirim oleh Tuhan untuk membantu kita Balaram berpikir Gokula telah diselamatkan oleh api Tapi dimana Kanha Saat itu Pata Lasur berhasil menangkap Krishna dan membawanya ke bawah tanah Kamala berkata Tapi rumahku benar-benar terbakar Dimana kami akan tinggal sekarang Nanda berkata Jangan khawatir Aku mengerti rasa sakitmu Kita semua akan membangun rumah baru untukmu bersama Dan Upati berkata Tidak apa-apa Tapi aku bertanya-tanya Siapa yang membakar desa kita Siapa pelakunya Kamala berkata Krishna Dia datang ke rumahku Ya sudah berkata Tidak Kamala Kanha tidak bisa melakukan ini Aku setuju bahwa dia nakal Tapi tindakan jahat seperti itu Dan Upati berkata Maafkan aku Kamu mungkin berpikir bahwa aku adalah orang jahat Tetapi aku tidak Aku berpikir buruk tentang Krishna Karena kelancangannya Aku juga melihatnya Dia memegang obor saat meninggalkan kubuk mereka Nanda berkata Tidak ini tidak mungkin Aku telah mengurungnya di sebuah ruangan Dia masih di sana Ikut denganku Datang dan lihat dia Mari kita pergi Nanda membawa mereka ke sana Sambil berkata Lihat aku telah mengunci dia di ruangan ini Tapi mereka terkejut melihat pintu terbuka Dan Krishna tidak ada di sana Dan Upati berkata Dan Upati berkata Nanda kamu dibutakan oleh cintamu pada putramu Lihat Pintunya terbuka Nanda berkata Bagaimana ini mungkin Aku telah mengurungnya di sini Yasada berkata Aku juga tidak membuka pintu Lebih-lebih lagi Aku bahkan melihatnya beberapa waktu lalu Kanha ada di sini Di ruangan ini Balaram Dia juga bersama kita Lalu kemana dia pergi Saat itu Patelasur telah sampai di Matura Dan menyerahkan Krishna kepada Kansa Kansa berkata Krishna Setelah bertahun-tahun Penyebab kematianku akan mati Aku berterima kasih kepadamu Untuk membawanya kepadaku Patelasur Dalam kondisinya ini Bahkan jika aku membunuhnya Dia tidak akan bisa membalas Tapi dia adalah penyebab kematianku Maka penting bahwa dia akan mati Kansa mengeluarkan pedangnya Dan bersiap membunuh Krishna Tapi melihat Krishna Membuka matanya sekilas Kansa menghentikan serangannya Patelasur berkata Apa yang terjadi Raja Kenapa kamu berhenti Kansa berkata Siapa yang kamu bawa Ini bukan Krishna Dia adalah tiruannya Saat itu Krishna masih ada di Gokula Dan dengan kekuatannya Dia memperbaiki Perisai pelindung Gokula yang rusak Patelasur berkata Bagaimana itu mungkin Raja Dia adalah Krishna Aku melawannya Aku mengalahkannya Dan kemudian membawanya Kesini sendiri Kansa berkata Yang kamu kalahkan Bukan dia Sepertinya dia telah Dihipnotis Kansa kemudian Menyadarkan Krishna Palsu Dan Kansa berkata Aku ingin tahu Apa ini adalah Rencana seri hari Ceritakan secara rinci Apa yang sebenarnya Terjadi di Gokula Krishna Palsu berkata Ketika aku pergi Ke Gokula Krishna menipuku Saat Krishna Palsu Keluar dari rumah Subala Dia bertemu dengan Krishna Palsu Krishna berkata Wah Paman Kansa Telah membuat Bendukku yang luar biasa Kamu membakar Gokula Dan menyiksa orang yang Tidak bersalah Krishna Palsu berkata Ini bukan api biasa Api itu ilusi Krishna berkata Api ilusi akan padam Dengan kekuatan suci Krishna kemudian Memanggil Dewa Waruna Dan berkata Dewa Waruna Mandikan hujanmu Di atas Gokula Sehingga api ilusi Itu bisa padam Krishna Palsu berkata Tidak Aku tidak akan Membiarkan itu terjadi Krishna berkata Kamu tidak dapat Menghentikan awan ini Kamu belum melakukan Sesuatu yang lain Kamu harus melawan Patalasur Krishna Palsu berkata Tidak Aku tidak bisa Melakukan itu Krishna berkata Kamu bisa Lihat mataku Krishna kemudian Menggunakan kekuatannya Untuk mengontrol Krishna Palsu Krishna berkata Katakan padaku Maukah kamu Melawan Patalasur Krishna Palsu berkata Seperti yang kamu Perintahkan Karena hipnotis Krishna Aku bertarung Dengan Patalasur Patalasur marah Dan berkata Krishna Kamu menipuku lagi Terima kasih atas dukungan